Mengapa memahami jenis penerbit buku adalah kunci kesuksesan Anda? Halo cendek Yadi, ketemu lagi dengan saya, Anita, di Deepedia. Sebelum kita masuk ke videonya, pastikan Anda telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dalam dunia penerbitan buku, berbagai jenis penerbit memiliki kebijakan dan proses yang berbeda-beda, memahami perbedaan di antara mereka bisa menjadi kunci kesuksesan Anda. Pada kesempatan kali ini, akan mengulas jenis-jenis penerbit buku. Mengenali jenis buku memudahkan penulis menyasar penerbit buku lebih spesifik. Anda pun juga lebih menghemat waktu dalam mencetak buku. Setidaknya ada tiga jenis penerbit, yaitu penerbit mayor, indie, dan penerbit vanity publisher. Penerbit mayor Penerbit mayor adalah mereka yang memiliki jangkauan nasional yang luas. Buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit ini biasanya memiliki distribusi nasional yang luas, dengan catakan dalam jumlah besar yang dijual ke berbagai toko buku di seluruh negeri. Namun, standar yang ketat sering diterapkan dalam penilaian naskah. Mereka memerlukan kualitas tertentu dan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, ketika naskah ditolak, respon atau umpan balik bisa beragam, dari penolakan tanpa penjelasan hingga pengembalian naskah kepada penulis. Yang kedua adalah penerbit indie. Berbeda dengan penerbit mayor, penerbit indie cenderung mencetak dalam jumlah yang lebih sedikit. Seringkali berdasarkan permintaan dari penulis atau pre-order. Prosesnya lebih cepat dan efisien, karena catakan dilakukan sesuai permintaan. Harganya juga lebih terjangkau karena penulis hanya membayar biaya cataknya saja. Namun, setiap penerbit indie memiliki kebijakannya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk memilih dengan hati-hati penerbit indie yang terpercaya. Yang ketiga adalah vanity publisher. Vanity publisher menawarkan pelayanan lebih lanjut dibandingkan penerbit indie. Mereka memberikan fasilitas seperti layout, desain cover, dan penyuntingan teks. Beberapa bahkan memberikan ISBN secara gratis bagi penulis yang ingin menerbitkan buku melalui platform mereka. Memilih penerbit vanity yang tepat seperti penerbit di-publis bisa memberikan keuntungan tambahan bagi penulis yang membutuhkan bantuan lebih dalam proses penerbitannya. Memahami perbedaan di antara jenis-jenis penerbit buku ini adalah langkah penting dalam merencanakan penerbitan karya Anda. Memilih penerbit yang sesuai dengan naskah dan kebutuhan Anda akan membantu meningkatkan peluang sukses penerbitan dan menyebarkan karya Anda kepada pembaca yang lebih luas. Bagaimana cendagi Adi? Apakah kamu sudah mengetahui perbedaan dari ketiga jenis penerbit tersebut? Anda mau tahu apa lagi mengenai seputar dunia kepenulisan? Bisa komen di kolom komentar ya! Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan saya Anita, sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih telah menonton!